Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-ladhi anzala sakinata fi kulubil mu'minin. Li azdadu imanam ma'a imanihim. Wassalatu assalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabihi wa manit tab'adinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Saya dari pagi ini manggilin ibu-ibu melulu di kelas Qur'aninya juga. Bapak-bapaknya nggak ada. Ceritanya nih saya. Saya bilang ini saya ada problem apa nih dengan bapak-bapak. Kalau saya pikir ya memang yang bisa bersabar itu ya. Yang sabar mau dengerin orang. Mau diajak itu emang kelihatannya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mah. Baik. Alhamdulillah. Ibu-ibu semuanya puji syukur. Kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memperkenankan pertemuan kita pada hari ini. Doa keberkahan dan rahmat. Tidak lupa kita sampaikan untuk nabi kita. Nabi besar, nabi agung, junjungan semesta alam. Nabi Muhammad s.a.w. Ya ibu-ibu sekalian. Kita masih di pelajaran kita yang ke-18 ya. Dengan judul Al-Amru bil-Ma'ruf wa nahyu anil-mungka. Dan kita sudah tuntas ya. Pada pertemuan kita sebelumnya. Kita sudah tuntas membahas Tanmiyatul Mufrodat. Bahkan kita sudah membahas satu bagian dari latihan yang ada pada pelajaran kita yang ke-18 ini. Betul begitu ibu-ibu sekalian? Ya. Sip ya. Untuk itu hari ini kita akan lanjut dengan latihan untuk menguatkan penguasaan Mufrodat kita. Mufrodat itu menjadi modal penting. Dengan Mufrodat kita akan terbantukan untuk memahami aspek-aspek lain dari pelajaran kita. Untuk itu ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah s.w.t. Mudah-mudahan. Mari dengan mengharap ridho Allah s.w.t. Kita awali kajian kita pada kesempatan hari ini dengan basmala. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rabbana zidna ilman nafiyan warzubna fahman wasiyan birahmatika ya arhamarrahimin. Saya sapa dulu ini ibu Mimik yang alhamdulillah hari ini bisa bergabung ya bu. Bu Mimik, Bu Ratna, Bu Yuni, Bu Sri Lestari, Bu Rian Kuswati, Bu Dian Pirdianti. Ini semua ada i-nya kecuali Bu Ratna. Bu Ratna bukan jadi namanya Bu Ratni. Yang lain. Pirdianti, Bu Yati, Kuswati, Mimik, Ratni. Enggak, Ratna aja. Baik. Ibu-ibu sekalian, mari kita bahas. Yaitu pertama ini adalah kata-kata yang berasal dari. Berasal dari tiga huruf yang sama. Tetapi kita akan mencoba untuk memahami makna lebih lanjut dari setiap kata tersebut. Walaupun dia memiliki arti dasar yang sama, ketika terjadi perubahan itu juga berimplikasi kepada makna. Maknanya bisa jadi ada perubahan, ada perubahan karena makna itu berkaitan dengan bentuk dan berkaitan dengan penggunaannya di dalam kalimat. Apa kata-kata tersebut untuk latihan Hamzah kita? Kata yang akan kita kaji adalah kata dengan tiga huruf dasar, Ain, Ro, dengan Fa. Ain, Ro, dan Fa. Mudah-mudahan nih Ibu-ibu, kita latih ingatan kita untuk mengenal kata-kata ini. Pertama makna dasarnya apa terlebih dahulu, kemudian nanti dia bentuk berapa, kemudian dia itu menjadi, melahirkan makna apa. Kita lihat coba sekalian Ibu-ibu sekalian. Pilihan kita yang pertama ada kata apa? Arofa. Arofa. Makruf. Arofa. Arofa, makruf. Sa'arofa. Ya, baik. Yang pertama ada Arofa. Kemudian yang kedua ada Makruf. Kemudian yang ketiga ada. Sa'aruf. 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 Ya, kemudian ada kata. Makruf. Ma'rififah. Kemudian ada kata. Makrufah. Iya. Nah, sekarang kita lihat kalimat-kalimat yang akan kita lengkapi, yang akan kita lengkapi dengan kata-kata tersebut. Yang pertama, apa kalimatnya yang pertama? Ya, jadi. Jadi, Allah Ta'ala. Oke, bagus. Yang kedua. Arofna anna bagdar ma'inah fil alam. Yang ketiga. Man nafsahu fa'ad arofa robbahu. Kemudian yang terakhir. Azdul labu. Azdul labu. Azdul labu. Min liau min awal. Min hira satihim. Hira satihim. Hira satihim. Ini karena ada beberapa kata baru yang munculnya sekarang ya. Munculnya sekarang. Jika ibu-ibu sekalian ada yang belum bisa memprediksi makna dari kata-kata yang baru muncul tersebut Kalau yang sudah lama, kita tahu mana yang sudah lama Silahkan disampaikan terlebih dahulu Itu ini nih, bagian dari latihan, bagian dari latihan itu kata ini sudah kita bahas Ini bukan kata baru ini, jadi kita tunda dulu nanti bahasnya kalau ini Kata yang baru Ya ibu Pak guru, lupa apa baru ya? Itu lupa, itu lupa Wajib, wajib, wajib Lalu, yang mana sih? Eh yang mana, yang baru? Yang baru, ya Umar, akhir Tolabu ya, eh tapi murid saya tahu itu Iya, oke berarti itu bukan baru lagi Nafs, nafsu jiwa, pakot, lupa ya? Itu juga lupa Kalau Bagdad, pak guru, nama tempat ya? Nama kota Nama kota? Iya, betul Oke, kalau begitu kelihatannya sudah pernah semua ya Sudah pernah kita pelajari dan dipahami Boleh nih, cepat-cepatan kalau ada yang sudah tahu yang pertama ada usulan Silahkan masukkan usulannya Saya coba, pak guru Siapa? Yang pertama Nomor tiga, pak guru Nomor tiga, pak guru Nomor satu ada, yang nomor satu Saya coba, pak guru Saya nomor empat, pak guru Bu Dian, silahkan Apa nomor satu? Saya nomor dua ya Haji bu, alal muslimi, nama rifat Tullahi ta'ala Oke, bagus Nanti Bu Dian, karena sudah mengusulkan Nanti usulan Bu Dian akan kita konfirmasi kepada yang lain Cocok apa tidak? Kalau itu pilihannya Nanti yang lain ya, Bu Dian boleh memilih Nomor dua, Bu Mimi, silahkan Arufna al-baqdat, madinati, ma'rufah Iya, baik Terus Lengkapnya menjadi Silahlam Iya, bagus Sama dengan Bu Dian juga nanti Bu Dian boleh memilih siapa yang akan mengkonfirmasi Mereview jawaban yang sudah diusulkan Nomor tiga tadi Siapa? Nomor tiga Nomor empat, Bu Yuni tadi yang usul Nomor tiga siapa? Nomor tiga sedekan Silahkan, Bu Sri Lestari Man aropa natsahu Pakot aropa robas Iya, bagus Nah, berarti berikutnya Bu Yuni Makrifah Al-tolabu Fil Yaumil awal Mindira Mindiras Mindiras Eh, Mindiro Satihim Iya, bagus Pilihannya adalah Makrifah Oke, baik Oke Ya, ibu-ibu sekalian Ini sudah ada Empat usulan yang masuk Nomor satu Bu Firyanti Mengusulkan Makrifah Nomor dua Bu Mimi Mengusulkan Makrufah Nomor tiga Bu Sri Lestari Mengusulkan Arofah Nomor empat Bu Yuni sama usulannya Dengan nomor satu Bu Dian Sehati Mereka berdua Yaitu Ma'rifah Dengan demikian Ini yang belum mendapat bagian Ada Bu Ratna Kemudian ada Bu Susi Tapi karena mungkin sedang mendengar saja Yang Itu saja Dengan Bu Rian Yang Belum mendapatkan bagian Untuk mengusulkan Karena sudah Didahuli oleh yang lainnya Sekarang kita minta Bu Dian Akan dikonfirmasi oleh siapa Jawaban Ibu Bu Rian Iya Bu Rian Bagaimana Bu Rian Silahkan Nomor satu Jawaban yang sudah dimiliki oleh Bu Dian Dibaca Lalu nanti Ibu Silahkan menyampaikan Apa setuju Atau tidak setuju Dengan jawaban tersebut Yajibu alal muslimina Ma'rifah Allahu ta'ala Benar Iya Baik Apa maknanya Para muslim wajib Allah Bidih Apa Bu Para muslimin wajib Mengenal Allah Iya Bagus Yang bermakna Para Apa tadi Ibu Muslimin Muslimin Kan jama' ya Pak Guru Oke baik Para muslimin Wajib apa Mengenal Allah Ta'ala Mengenal Allah Ta'ala Yang bermakna Mengenal yang mana Ibu Ma'rifat ya Ma'rifat ya Iya Ma'rifat Itu bentuknya apa Ma'rifat Bentuk Mu'anas Bentuk apa Bu Mu'anas ya Atau saya ubah pertanyaannya Bentuk berapa Bentuk satu Baik Dari mana Dari mana diduga Itu bentuk satu A'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a Terakhir Fak, iya. Enggak ada Tak setelah Fak, iya. Oh iya, Tak, iya. Mas Dar, iya, Aguru. Iya, bagus. Ta'ala apa maknanya, Ta'ala? Tuhan Ya Allah Ta'ala. Yang alam semesta, gitu. Apa Bu, makna Ta'ala? Alam semesta, ya, Pak Guru, ya? Ta'ala artinya alam semesta? Allah, Tuhan alam semesta. Yang bermakna Tuhan semesta, yang mana? Allah. Yang kita tanyakan bukan Allah-nya, tapi yang kita tanyakan Ta'ala. Pas, Pak Guru, deh. Iya, baik. Ibu-ibu yang lain ada yang ingat? Tinggi. Maha tinggi. Maha tinggi. Iya, betul. Maha tinggi. Jadi Ta'ala itu maknanya maha tinggi. Kalau tinggi taruhnya di mana? Di bawah atau di atas? Di atas. Di atas. Sekarang itu di dalam bahasa Arab, salah satu kata yang bermakna atas adalah? Ala. Ala. Gitu, ya. Ala itu punya kesamaan dengan Ta'ala. Gitu, ya. Ala itu kesamaan dengan Ta'ala. Baik. Terima kasih, Bu Rian, untuk sharing pemahamannya. Kita lanjut berikutnya, yang dua, ya. Bu Mimi, memilih siapa untuk mengkonfirmasi? Ibu Ratna. Iya, silakan, Bu Ratna. Arohna, Ana, Ba'dah, eh, apa sih? Pak, dulu, kecil pemaham. Aduh dulu, lihat buku aja deh. Arohna, Arohna, Ana. Apa sih? Bagdad. Apa tuh? Bagdad, Madinah. Arohna, Ana, Bagdad, Madinah. Ma'rufah. Ma'rufah. Bila'il. Bila'il. Alam. Alam. Kami mengenal. Kami telah mengenal. Kami mengenal, Bagdad, Madinah. Bagdad, Madinah. Astaga. 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 Aduh, Pak Guru. Pak Guru, Pak Guru. Oke. Kita berikan kesempatan, Bu Ratna, untuk menelaah terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti kalau sudah siap kasih kita informasi ya, Bu, untuk kita tindak lanjut. Nah, kita lanjut berikutnya. Nomor tiga, Bu Sri Lestari. Siapa yang akan mengkonfirmasi? Siapa yang akan mengkonfirmasi, Bu Mimik? Saya coba, Pak Guru. Pak Guru. Coba. Kita dengarkan pilihan dari Bu Sri Lestari sebagai yang empunya. Sebagai yang empunya. Usulan. Siapa, Bu Sri Lestari? Yang mau. Siapa ya? Bu Yuni mau. Boleh ya, coba. Boleh, boleh. Saya mau ini. Jadi, Bu Yuni-nya nggak kecewa. Tadi udah mau. Soalnya kan dia mau buru-buru pergi gitu. Maaf, Bu Mimik. Maaf, Bu Mimik. Iya, Mbak Pak. Silahkan, Bu Yuni. Man arofa nafsahu fakot arofa robba. Siapa arofa mengenal jiwa, maka akan mengenal Tuhan dia. Iya, Pak Guru. Mana yang bermakna jiwa, Bu? Itu Ibu memahaminya satu kata apa lebih dari satu? Makna dari Madinah? Satu. Satu kata ya? Iya. Jiwanya. Satu kata. Dirinya, jiwanya gitu, Pak Guru. Jadi, dalam pemahaman Ibu, kalau maknanya dirinya, jiwanya, Ibu itu menduga itu satu ya? Oh, banyak. Dirinya. Dirinya mereka. Banyak. Bukan. Maksud saya soal ini ya. Soal jumlah katanya. Oh, jumlah katanya. Soal jumlah katanya ya. Bukan soal jumlah kuantitas objek yang kita bicarakan. Kalau Ibu memahami maknanya jiwanya, Ibu memahami itu satu kata, atau lebih dari satu kata, ketika maknanya jiwanya. Jiwanya itu berarti banyak Pak Guru masuk muanas ya? Masih belum dapat ini. Coba, jiwanya dalam bahasa Indonesia, menurut Ibu itu satu kata, apa dua kata? Dua kata. Dua kata. Jadi, jiwanya itu bukan banyak. Iya, dua kata. Cuma dua kata. Coba lihat nih, yang versi Arabnya sekarang. Berarti, kalau jiwanya adalah dua kata, kata pertama apa, kata kedua apa? Kata pertama, nafsa. Kata kedua, hu. Keren, Ibu. Saya nanya bahasa Indonesia-nya. Ibu sudah loncat ke bahasa Arab. Hebat ini. Sudah lebih cepat berpikirnya daripada arahan dari guru yang mengarahkan. Jiwanya Pak Guru. Baik ya. Ada nafsa dan ada hu. Gitu ya, Bu ya? Iya. Kalau misalnya kita baca napsi, itu maknanya tetap sama enggak? Napsi beda, Pak Guru. Karena apa, Bu? Lupa, Pak Guru. Taunya sendiri. Ini bukan soal ingatan, ini soal alasan ya. Soal alasan yang Ibu miliki. Kalau Ibu tidak tahu alasannya, jawabannya yang paling cocok adalah tidak tahu ya. Kalau misalnya disitu kan terbaca napsa. Nanti kalau terbaca napsi, kalau terbaca napsu, itu maknanya beda enggak? Tidak. Tidak. Karena apa? Karena itunya, harakatnya. Coba kita ulangi lagi. Napsa, napsu, napsi, maknanya beda tidak? Oh, maknanya sama. Ya, bagus. Ibu pernah dengar orang Indonesia bilang napsi-napsi? Pernah. Apa itu maksudnya? Maksudnya sendiri. Nah, gitu. Sendiri itu kata jadian apa kata dasar? Kata jadian. Dasarnya apa? Diri. Diri. Nah, berarti napsi dengan napsa sama maknanya. Berarti napsahu bisa bermakna? Dirinya. Bagus. Nah, coba ulang. Gimana jadinya? Siapa yang mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya. Iya, bagus. Ibu ini mau ngasih tahu apa mau nanya? Saya mau nanya apa kot. Hah? Bukan maksud saya. Kalimat yang tadi ibu sampaikan itu kalimat pertanyaan apa kalimat berita? Berita, Pak Guru. Nah, kalau itu kalimat berita, sebaiknya hindari menggunakan siapa. Karena siapa itu mengesankan pertanyaan. Oh, jadi begini, Pak Guru. Barang siapa? Nah, kalau itu pertanyaan ibu, saya sudah tahu jawabannya. Barang orang. Jangan diganggu. Orang-orang yang mahat. Jadi, siapa siapa saja siapa saja yang mengenal Tuhannya. Begitu, Pak Guru? Iya, boleh. Boleh, begitu. Siapa saja yang mengenal Tuhannya, maka mengenal Tuhan. Eh, siapa saja mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya. Begitu, Pak Guru. Iya. Bisa. Bisa. Oke. Oke ya, jawaban itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak Guru. Oke. Oke, silakan. Berikutnya. Apa kita ke Bu Ratna dulu atau ke nomor empat? Coba, Pak Guru. Iya, silakan. Masalah mata ternyata bukan Bagdad, tapi Bagdad. Tadi saya bacanya Bagdad, jadi saya bingung artinya. Gak tahu, ya Bagdad di buku. Tadi dibahas, kota. Ada tamu, jadi saya bingung. Dan wajar. Kalau tinggal di Bekasi, kan sudah di planet beda soalnya. Oke, Pak Guru. Bismillah. Iya, silakan. Arufna. Arufna. Anna Bagdad. Madi nati. Madi nati. Madi nati ya, Pak Guru? Madi nati. Ya, ibu. Nanti ibu mau bilang natu, mau bilang nata, bilang nati. Ibu ada ilmu nggak? Natu, nata, nati. Kalau udah ada Madi na aja. Arufna. Arufna. Kami telah mengenal Bagdad. Madi na. Tempat mengenal ilmu. Sudah? Sudah, Pak Guru. Apa jadinya? Hasil akhir yang ibu? Hasil telah ibu? Enggak. Salah belakangnya. Apa makna yang ibu dapatkan? Kami telah mengenal bahwasannya Bagdad. Tempat mengenal... Kami telah mengenal bahwasannya Bagdad. Madinya. Belum, Pak Guru. Belum, Pak Guru. Belum apa? Belum dapat. Yang mana yang belum dapat? Vila alam. Pak Guru dipandung, Pak Guru. Cepat itu hilangkan alip dengan lamnya. Hilangkan alnya. Yang tersisa? Alam. Alim. Sekali lagi. Kata terakhir, huruf pertama dan keduanya tidak usah dibaca. Makan tersisa? Alam. Alam. Bukankah sudah jadi bahasa Indonesia? Alam. Iya, iya. Iya, Pak Guru. Iya, Pak Guru ya. Alam. Alam. Kami telah mengenal bahwasannya Bagdad. Adina tempat mengenal... Alam. 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 Alam semua. Tumas lagi tuh? Coba itu, Bu. Baca surat Al-Fatihah, ayat kedua. Alhamdulillah. Alamin. Apa maknanya kata terakhir di situ? Alamin. Segera alam. Dari mana segalanya? Enaknya aja. Jangan begitu. Kalau enaknya aja nanti. Susah ketemu diskusinya. Kalau enaknya aja. Coba, enggak ada ilmunya. Segala puji bagi Allah. Semesta alam. Alam. Yang mana Pak Guru? Bagaimana nih yang mau kita bahas nih? Alam aja alam. Iya, alam aja. Yaudah. Udah selesai kan. Udah alam aja gitu. Semesta alam. Kok tapi kok enggak enak sih Pak Guru kalimatnya? Ya nanti, soal tidak enaknya nanti kita bahas dulu kan. Ini kalau semua diurusin di tahap pertama, pikiran kita bercabang susah nanti. Untuk memfokuskan pada satu sisi. Coba apa yang didapatkan sementara waktu? Kami telah mengenal bahwasannya Bagdad, Madinah itu tempat mengenal alam. Madinah apa maknanya? Kami telah mengenal bahwasannya kota Bagdad itu tempat mengenal... Udah? Udah. Di situ mana yang lebih dahulu muncul? Bagdad apa Madinah? Bagdad. Iya, jadi maknanya bagaimana? Kami telah mengenal bahwasannya Bagdad kota tempat mengenal alam. Iya, bagus. Ada ide mengatakan tempat dari mana? Ada mah. Ada ide kita begitu? Rasjid tempat tersebut. Oke, bagus ya. Iya, bagus ya. Ini kata ma'rufah itu mu'zakar apa mu'anas? Ini bentuknya mu'anas. Iya, bagus. Kalau mu'zakarnya bagaimana? Ma'rufah. Jauh banget. Sama kayak begini nanya, Bu. Muslimah itu mu'zakar apa mu'anas? Mu'anas. Mu'zakarnya gimana? Muslimin. Muslimun. Itu jamaah itu. Oh, Muslim. Iya, gitu doang kan? Ma'ruf. Solihah mu'zakar apa mu'anas? Mu'anas. Mu'zakarnya? Solih. 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 Gitu. Sekarang lakukan hal yang sama. Ma'rufah mu'zakar apa mu'anas? Mu'anas. Mu'zakarnya? Ma'ruf. Oke. Tahu kan presiden kita? Iya, itu. Di kata Ma'ruf ya. Di kata Ma'ruf, tiga pokoknya apa? Ain. Apa, Bu? Kata Ma'ruf, Pak Guru? Iya, tiga pokoknya apa? Ain. 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 Iya, bagus. Berarti, di kata Ma'ruf yang tidak pokok adalah? Mim? Waw? Iya, baik. Ibu, ada itu enggak? Kenangan enggak bersama kita? Kalau ada mim di awal, ada waw sebelum akhir, itu menandakan makna apa? Ada enggak memorinya? Memori daun pisang. Waktu jalan-jalan. Ingat enggak? Mouter apa ya? Tidak ingat? Tidak. Ya, baik itu ibu. Yang lain, ada yang teringat? Maudi. Ya, apa maksudnya? Ada yang lebih pasif, dikenal. Ya, mengindikasikan sifat pasif. Ya, mengindikasikan sifat pasif. Ya, dalam bahasa Indonesia, bisa dengan awalan di, bisa dengan awalan ter. Jadi, ya, kalau ada mim dan waw lebih cenderung begitu. Kalau mim saja yang baru, seperti di masjid tadi ya. Seperti masjid kan ada sin jim dal, tuh. Mim doang yang baru, gitu. Seperti musholla, ya kan dari shola. Mim doang yang baru. Seperti madrosa, kan dari dars. Mim aja yang baru di situ. Dapet idenya? Tempat dikenal, berarti ya. Tempat dikenal, gitu ya. Ibu, kepakai tempat lagi, ibu. Enggak tuh. Kalau ada mim waw itu bukan tempat. Ini, dikenal ya? Terkenal. Gitu, Pak Guru? Dikenal atau terkenal? Ya, itu dua pilihannya. Pilihan yang mungkin kita ajukan itu adalah di atau ter, gitu. Soal mana yang cocok, disitulah saatnya kita memperhatikan bagaimana kecocokan dari segi konteks. Enaknya bagaimana. Ini cuma mengenal bahwasannya kota Baghdad itu terkenal di alam. Bu, tidak pakai tempat ya, bu. Terkenal. Terkenal bahwasannya kota Baghdad itu terkenal di alam, gitu. Kita ulang lagi, coba. Arovna apa? Kami telah mengenal. Anna. Bahwasannya. Baghdad. Baghdad. Madinah. Kota. Ma'rufah. Mengenal, terkenal. Madinah Ma'rufah. Kota terkenal. Fil'alam. 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 Ya. Apa, ada ide enggak, ada enggak kalau Ibu mengatakan di alam itu ada ide enggak? Di dunia, Pak Guru? Di dunia. Ya, coba pakai. Kota terkenal. Kami telah mengenal bahwasannya kota Baghdad itu terkenal di dunia. Ya, bagus. Yang kata mengenal dalam bahasa Indonesia apa sinonimnya? Masyur. Tahu. Tahu. Ya, coba Ibu. Rasakan itu. Mana yang lebih pas dirasa antara tahu dan mengenal. Kami tahu deh. Kami telah mengenal bahwasannya kota Baghdad itu terkenal di dunia. Ya. Ibu, itu ingat. Kita pernah diskusi. Beda antara kami dengan kita. Masih ingat? Apa beda kami dengan kita? Wih. Ya, Pak Guru. Gimana? Kalau kita yang berbicara dan ikut, tapi kalau kami, ya kami saja. Ya, jadi Ibu menginginkannya mana? Mau saja atau ikut? Kami saja. Ya, kami telah mengetahui bahwasannya. Ya, saya juga dong. Saya juga tahu kok. Oh, kita. Masa saya nggak tahu, Ibu doang? Kita mengetahui. Kita telah mengetahui bahwasannya kota Baghdad itu terkenal di dunia. Ya, bagus. Maka pertanyaan berikutnya, so what? Kapan kita ke sana? Ayo. Kita jadwal ke kanan. Secepatnya. Secepatnya, ya. Oke. Oke, baik. Yang terakhir, nomor empat. Yang terakhir, nomor empat. Yang punya, apa bisa memilih siapa yang akan mereview jawaban ini? Ya, kalau tidak bisa, berarti siapa yang ingin mereview jawaban Bu Yuni? Apakah disetujui atau perlu dipertimbangkan kembali? Terakhir, dipertimbangkan kembali. Tapi jawaban ini apa, Bu Yuni? Kita ternama Bu Yuni buat menge-review jawaban. Ya, siapa yang akan mereview? Siapa yang komentari jawaban dari Bu Yuni? Apa Bu Yuni? Ini udah pulang, udah pergi. Ini Pak Guru. Apa Pak Guru? Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Bu Rian, diminta untuk apa, Ibu? Diminta tolong untuk apa, Ibu? Mengapa, Bu? Ini jawaban Bu Yuni, benar atau tidak? Ya, silakan. Itu yang dikomentari ya. Jadi kita belum meminta pengganti dari Bu Rian. Tapi meminta review, komentar terhadap jawaban Bu Yuni. Tadi saya nanya, Bu Yuni jawabannya apa? Ada di layar, Ibu. Yang lima, Buna Rufa. Tidak terlihat ya, Bu, di layar? Belum digerui. Oh. Oh iya. Salah jawabannya. Apa maknanya, kalau itu jawabannya? Ma'rifat kan mengenal. Berarti maknanya apa, kalau begitu? Tak harus saling mengenal. Bukan, Ibu. Yang ada sekarang, kalau begitu. Yang ada sekarang maknanya jadi apa? Mengenal. Kalau Ma'rifat mengenal. Jadi bagaimana, makna lengkapnya? Para siswa mengenal di hari pertama Dari belajar. Para siswa mengenal di hari pertama belajar. Pelajaran. Iya. Di mana letak tidak pasnya di situ, Bu? Ada yang tidak enaknya. Di mana, Bu, tidak enaknya? Mengenal. Lurusnya saling mengenal kali, Pak. Saling mengenal. Benar enggak, Pak? Lurus saling mengenal. Ya, itu soal, itu kan jawaban Ibu. Tapi maksudnya, kita ingin menyampaikan kepada Bu Yuni, ini enggak cocok nih, Bu, kalau cuma mengenal. Iya. Jadi bukan hanya soal hasil akhirnya, tetapi ini prosesnya untuk mengatakan ini tidak pas itu bagaimana, gitu. Ibu-ibu, yang lain bagaimana itu? Kalau itu jawabannya. Apanya yang tidak pas? Pak Aruh, saling kenal. Kalau Ma'rifahnya. Iya, di mana letak tidak pasnya? Kalau Ma'rifah yang dianggap sebagai jawaban nomor empat. Udah ketahui, Pak Guru. Mengenal kan sebenarnya. Kalau Ma'rifah kan sudah mengenal, Pak. Kalau tak Aruh kan... Gimana, Bu, Sri? Kalau tak Aruh kan saling mengenal. Bu, Sri, gimana? Kalau Ma'rifah gimana? Kalau tak Aruh kan berkenalan. Bu, kalau Ma'rifah gimana tadi, Bu? Ma'rifah. Kalau Ma'rifah gimana tadi? Mengenal. Apa problemnya? Kalau itu yang kita pilih? Kalau problemnya? Kan belum kenal. Dia baru belajar di hari pertama, Pak Guru. Belum mengenal kan, Pak. Kalau hari pertama ini. Pak Aruh berkenalan. Di sini, menurut Ibu-ibu sekalian, mengenal apa di sini? Kalau Ma'rifah yang dipilih, mengenal apa? Mengenal di sini. Murad-murad yang baru, Pak. Bukan. Ini bukan mengenal murid-murid yang baru, tapi murid-murid mengenal. Pelajaran yang baru, ya. Pelajaran yang baru. Tapi murid mengenal, gitu. Bukan mengenal murid. Oh, iya, iya, iya. Mengenal. Iya, iya. Jadi di sini pemahamannya, kalau pakai Ma'rifah itu bukan mengenal murid, tetapi murid mengenal, gitu. Iya. Murid mengenal. Hari pertama, murid mengenal pelajaran mereka. Cocok nggak kalau begitu? Murid-murid. Iya. Kok murid sih, Pak? Murid-murid mengenal. Murid-murid mengenal di hari pertama pelajaran mereka. Murid-murid mengenal pelajaran mereka. Berarti sama. Belum, belum ada, belum terasa di mana problemnya? Sehingga kita perlu ganti. Berkenal. Ini, Pak Guru. Ini kan seolah-olah murid-murid telah mengenal. Seolah-olah apa, Bu? Seolah-olah mengenal. Telah mengenal? Iya. Dari mana ada ide telahnya? Mengenal. Seolah-olah mereka sudah mengenal, gitu kan? Iya, itu ada. Telahnya itu dari mana? Telahnya dari mana? Jangan-jangan perasaan ibu aja. Tidak, mengenal. Tidak, mengenal. Murid-murid, para siswa di hari pertama. Ya, baik. Jadi, ibu-ibu sekalian, ini problemnya adalah, ini menimbulkan tanda tanya, kalau pakai mahrifah. Kalau disebut, siswa mengenal, lalu pertanyaannya, mengenal apa? Mengenal pelajaran mereka yang pertama, Pak. Tidak bisa mengenal pelajaran, karena itu, mindiro satihim. hari pertama dari, gitu ya, itu keterangan waktu. Bukan pelajaran pertama, tapi hari pertama dari pelajaran waktunya. Hari pertama di pelajaran mereka. Iya, jadi bukan mengenal itu. Maka kalau pakai mahrifah, yang tidak pasnya adalah, menyisakan pertanyaan, mengenal apa? Berbeda dengan yang nomor satu. Mengenal apa? Mengenal Allah. Cocok, kan? Siapa yang mengenal Allah? Di situ, orang-orang muslim. Kalau di sini, pertanyaannya menjadi tidak terjawab. Siapa yang mengenal? Siswa. Mengenal apa? Mengenal siapa? Tidak muncul. Karena itu, mahrifah tidak pas untuk menjadi pilihan di nomor empat. Tak arus, kenapa? Tak arus. Iya, itu ibu. Ibu bapak sekalian. Tadi saya sampaikan, bukan soal apa yang benar, tetapi, yang kita bahas adalah, mengapa itu tidak cocok. Iya, Pak Guru. Jadi yang sedang kita teliti, ibu-ibu sekalian, ini kan kalau sekedar tahu, kalau sekedar tahu ini loh yang betul, itu kan bisa merujuk ke, ini, riwayat kita belajar dulu. Kan masih ada tuh kan jawabannya di latihan kita, mungkin di buku masih tercatat, karena kita di tempat lain, di kelas lain, di level lain, kan pernah ada jawaban untuk ini. Tapi yang menjadi tantangan adalah, bagaimana kita menjelaskan, mengapa mahrifah itu tidak cocok. Ma'rifat mengenal Allah. Tidak selalu ya, tidak selalu mengenal Allah ya, tergantung nanti konteks kalimatnya. Kalau namanya ma'rifah itu, tidak selalu itu mengenal Allah, tergantung konteksnya. Di nomor satu, karena ada kata ma'rifatullah, ya mengenal Allah gitu. Tapi nanti kalau di tempat lain, misal mengatakan, ma'rifatul alam mengenal dunia jadinya gitu. Tapi kalau di tempat lain, misalnya ma'rifatul yaum mengenal hari jadinya gitu. Oke? Bisa ya? Baik. Terima kasih Bu Rian untuk sumbang sih pendapatnya. Sekarang orang ketiga tadi ini mengusulkan Bu Yuni, dikomentari oleh Bu Rian. Nah sekarang, siapa yang akan mengusulkan perbaikan untuk jawaban nomor empat? Silakan, Bu Firjanti. Nomor empat, Ta'aruf. Ta'aruf. Ta'aruf itu pilihan yang keberapa? Ta'aruf, Fathullah, Tullah, Bu, Fil, Yaumil Awal Min Dirosatihim. Berkenalan, murid-murid berkenalan, tidak ada. Awal pelajaran. Ya. Yang bermakna awal pelajaran, yang mana, Ibu? Yaumil Awali Min Dirosatihim. Ya, arti Al-Yawm apa? Waktu, waktu. Al-Yawm apa artinya Al-Yawm? Hari. Berarti kalau Al-Yawm al-awal? Hari pertama. Ya, jadi yang pertama apa di sini? Harinya ya? Ya. Hari pertama. dari pelajaran mereka. Ya, baik. Oke. Terima kasih. Ibu-Ibu sekalian, silakan kalau ada pertanyaan, komentar, atau sesuatu yang kita diskusikan, mari disampaikan sebelum kita pindah ke latihan berikutnya. Bagaimana, Pak? Terakhirnya, Pak. Apa? Yang terakhir gimana maksud Ibu? Yang empat. Yang empat. Isinya seterusnya mahir. Apa, Bu? Dian? Ta'aruf. Tidak ada. Ta'aruf itu tidak ada pilihan Ta'aruf. Tidak ada. Ta'aruf. Jadi, Pak Tifat. Ta'aruf. Ya, yang ada itu Ta'aruf. Yang ada itu Ta'aruf. Ta'aruf, bukan Ta'aruf. Ibu-Ibu bisa membedakan antara Ta'aruf dengan Ta'aruf, tidak? Ya, kalau Ta'aruf kan pakai ta'aruf. Ya, dari segi bentuk bisa dibedakan enggak? Ta'aruf dengan Ta'aruf. Wow. Mas Dar. Yang mana Mas Dar? Ta'aruf. Ya, bagus. Kalau Ta'aruf? Pak Din. Madin, ya, betul. Jadi, Ta'aruf itu Fi'il Madinnya. Ta'aruf itu Mas Dar. Cuman, kalau masuk bahasa Indonesia, seperti yang pernah kami sampaikan, banyak dari kata-kata bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, itu awalnya di dalam bahasa Arab itu adalah Mas Dar. Di dalam bahasa Arab dia Mas Dar, masuk ke bahasa Indonesia menjadi kata kerja. Apa faktornya? Sehingga terjadi banyak hal demikian. Karena Mas Dar punya banyak kesamaan dengan kata kerja. Di mana kesamaannya, pertama, Mas Dar dan kata kerja sama-sama bisa menunjukkan perbuatan. Yang kedua, Mas Dar dan kata kerja sama-sama tidak terikat waktu. Kemudian yang ketiga, Mas Dar dan kata kerja sama-sama tidak langsung mengindikasikan pelakunya. Apakah penjelasan saya ini bisa diikuti, Ibu-ibu sekalian? Ya, ikut ya. Jadi, misalkan kita sering mengatakan sholat. Saya mau sholat. Itu dalam bahasa Indonesia, saya sudah sholat. Sholat kalau dalam bahasa Indonesia, kata apa? Kata kerja kalau dalam bahasa Indonesia. Saya sudah sholat. Sholat yuk. Kalau dalam bahasa Arab, kata sholat, yang merupakan kata awal dari kata sholat itu, bentuk apa dia? Bentuk masdar. Fiil madinnya apa? Ada yang ingat fiil bentuk madinnya untuk kata sholat? Ada yang ingat? Nanti bisa dibuka ya di pelajaran kita ya. Pelajaran yang keempat ya. Pelajaran yang keempat, itu al-azan. Di situ kan ada as-sholah, ada sholah, ada yusolli, ada sholah, ada sholih. Sholah. Contoh yang lain juga adalah kata sujud. Sujud. Dalam bahasa Arab bentuknya apa? Bukan. Dalam bahasa Arab tidak ada istilah kata perintah. Kalau dalam bahasa Arab ada istilah apa? Sujud? Sujud. Sujud itu masdar. Sujud itu masdar. Ada yang ingat fiil madinnya? Sujud. Sujud. Mudorinya? Yasudu. Yasudu. Baru masdarnya sujud. Kalau fiil amernya? Sujud. Usjud. Nah gitu usjud. Sujud tadi masdar. Sujud. Sujud masdar. Sujud masdar. Begitu masuk ke bahasa Indonesia jadi kata kerja dia. Bersujud. 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 Bersujud kepada Allah. Hal yang serupa misalnya apa? Hal yang serupa misalnya ruku. Begitu juga. Yang serupa juga apa? Kata wudu. Karena itu ibu-ibu sekalian menjadi beresiko kalau ada diantara ibu-ibu yang mengatakan fiil adalah kata kerja. Risiko banyak itu. Karena kalau dilihat dari ilustrasi yang tadi, yang lebih mirip dengan kata kerja bahasa Indonesia adalah masdar, bukan fiil. Karena fiil itu memang menunjukkan perbuatan, tapi jangan lupa terikat waktu. Sementara kata kerja tidak terikat waktu. Fiil itu berkaitan dengan pelaku. Sedangkan bahasa Indonesia kata kerja itu tidak mengindikasikan pada pelakunya. Oke, ada pertanyaan diskusi? Nanti Pak yang sholat. Itu sholat. Yang film adunya sholat. 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 Sholat pakai tasit ya Pak. Iya ibu. Coba dilihat di pelajaran empat ibu. Udah ini Pak. Sholat. Iya, betul. Itanmiyatul Mufrodat nomor tiga. Iya. Sholat. 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 Oke, sudah? Sudah Pak. Kalau sudah ibu-ibu sekalian, kita lihat tadi ya jawabannya. Yang pertama adalah ma'rifah, seperti, kemudian yang kedua adalah ma'rufah, kemudian yang ketiga adalah a'rofah, kemudian yang terakhir adalah ta'arofah. Nah, kita tadi sudah mendiskusikan mengapa ma'rufah tidak cocok untuk nomor empat. Ya, kita lanjutkan dengan yang ba' sekarang ibu-ibu sekalian, seperti yang tadi juga. Yang tadi pilihannya, ini ada empat lagi dengan lima, lima pilihan. Yang pertama ada kata apa? In-tahat. 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 Yang kedua? Yahtar. 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 Kemudian yang ketiga? At-ta'aruf. Nah, tadi ya, ini at-ta'aruf dengan ta'arofah, tadi bedanya bahwa at-ta'aruf itu masdar, masdar itu bentuk tiga, boleh. Di awali, ditambahkan dengan al di awalnya, menjadi at-ta'aruf. Kemudian yang keempat? Yanha. Yanha. Ya, kemudian yang terakhir? Ang-rufah. Ya. Pilihannya itu, ibu-ibu sekalian, kemudian kalimat yang akan kita lengkapi, ya, akan kita lengkapi dengan pilihan-pilihan yang tersedia tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita baca. Allahu an-nasah amil ma'am as-sai'i'ah. Yang kedua, Kemudian yang ketiga? Al-Muslim. Ma huwa an-fa'u li naf-stihi wal-innas. Yang keempat, hal nahduru hafla masa al-yaum. Ya, silakan, ibu-ibu sekalian, dipilih, sambil tadi ya, mempertimbangkan mana yang dianggap paling cocok untuk setiap pilihan tadi. Oke, baik, ibu-ibu sekalian. Pada kesempatan latihan yang kedua ini, kita berikan dengan hormat kesempatan kepada Bu Tati dulu ya, boleh nomor berapa saja, ibu, yang sudah dimiliki alternatif jawabannya, satu, dua, tiga, empat, boleh saja. Kemudian setelah Bu Tati, kami berikan kesempatan dengan penuh hormat kepada Bu Eti, juga begitu ya, boleh mulai dari mana saja. Bu Tati, apa Bu Eti yang mau berbagi dengan Muhammad lebih dahulu? Nomor satu ya, Pak. Silakan, Bu Eti apa pilihannya? Yanha, Yanha Allahun Naso Ani Anil A' Malisai Ah. Iya, oke, bagus. Nanti kita pelajari bersama, kita diskusikan bersama, apa yang Bu Eti pahami sehingga pilihannya jatuh pada kata Yanha. Berikutnya, Bu Tati, silakan, ibu. Ada tiga nomor, ibu, boleh memilih salah satu dari tiga nomor tersisa? Nomor tiga. Iya, silakan, ibu. Al-Muslimu, al-Muslimu, yah, yah, taruh. Oke. Bawar an-bawu linapsi walinas. Iya, oke, bagus. Terima kasih, ibu, untuk sumbangan jawabannya. Nanti kita dalami apa yang ibu pahami sehingga pilihannya jatuh pada kata Yah, taruh. Yang berikutnya, nomor dua, nomor empat. Nomor dua, silakan, Bu Eti yang memilih siapa, kira-kira, Bu, untuk nomor dua? Bu Dian Rindianti. Iya, silakan, Bu Dian. Bu Dian, terpilih untuk memberikan usulan, jawaban yang cocok untuk nomor dua. Ya, baik. Nanti kita dengarkan apa yang ibu Dian pahami sehingga pilihannya jatuh pada kata intahat. Berikutnya, nomor empat, silakan, Bu Tati yang memilih siapa, Bu? Ada Rian, ya, Pak? Ada, masih tersedia. Itu satu-satunya, stok terakhir di dunia. Iya, Rian, ya. Iya, silakan. Silakan, Bu Rian. Iya. Nomor empat, ya, Bu Tati. Iya, nomor empat. Nomor empat. Iya, Ibu, lihat apa yang ditampilkan di layar, Ibu. Dua. Ah, ya, Allah. Nomor empat. Iya, nomor empat, betul, Ibu. Iya, tunggu, tunggu. Al-Nahdur Hapla Al-Nahdur Hapla Al-Amr Masa Malum. Iya, oke, bagus. Nanti juga kita akan dalami apa yang Bu Rian pahami sehingga pilihannya Al-Amr. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Bu Ety, silakan. Apa yang Ibu pahami nomor satu sehingga pilihannya Yanha. Allah. Nomor satu, Yanha. Allah melarang manusia berbuat keburukan. Iya, bagus. Akan direview oleh siapa? Jawaban, Ibu. Tunggu Pak Buru, nomor empat salah tuh tadi. Nanti, Ibu. Nanti, Ibu. Silakan. Bu Ety, akan dikomentari oleh siapa? Jawaban, Ibu. Bu Ratna. Bagaimana Bu Ratna setuju dengan Bu Ety? Apa, nomor berapa tadi, Bu Ety? Satu, nomor satu. Setuju, Pak Buru. Setuju, baik. Pemahaman Ibu sama dengan pemahaman Bu Ety? Tadi Bu Ety apa ya? Kalau Ibu apa? Kalau Ibu pahamnya apa? Keburukan. Oh, iya. Iya, iya, Pak Buru. Apa? Kalau manusia mengerjakan keburukan. Iya. Oke, bagus. Aman nih, sama. Nomor dua. Silahkan. Yang terpilih tadi, nomor dua. Bu Dian, ya. Intahat Biro Satuna Koblal Maghrib. Alhamdulillah. Iya, apa, Ibu? Pelajaran terakhir sebelum Maghrib. Alhamdulillah. Iya, baik. Kita minta review komentar dari siapa, Bu Dian? Siapa, Bu Dian? Bu Tati. Iya, Bu Tati. Gimana setuju dengan pilihan Bu Dian? Bu Dian tadi nomor dua, ya? Iya, Bu Dian nomor dua. Setuju tidak? Intahat Diro Satuna Kobra Maghrib. Alhamdulillah. Setuju, Pak? Iya, baik. Kalau Bu Tati memahaminya apa maksud kalimat nomor dua? Intahanya itu yang saya ingin. Oh, intahanya itu yang saya. Coba kita tanya ke Bu Dian, ya, Bu. Apa tadi, Bu? Bagaimana? Telah berakhir. Apa, Bu Tati? Telah berakhir. Iya, apa yang telah berakhir? Pelajaran, ya? Iya, bagus. Pelajaran siapa, Bu? Pelajaran sebelum Maghrib. Pelajaran siapa, Bu? Yang berakhir sebelum Maghrib? Kita. Nah, kita. Kita yang nanya, Nahnu, ya. Oke, bagus. Ya, baik. Sekarang ke Bu Tati, berarti, ya. Nomor tiga, silakan, Bu Tati. Apa yang Ibu pahami, sehingga pilihannya yakhtaru. Orang-orang muslim, yakhtarunya itu. Aduh, bantuk ya, Pak. Nggak bisa. Kan kita belum bisa bantu. Ini kan pilihan Ibu itu. Kita ingin tahu isi hati Ibu. Kenapa yakhtaru yang dipilih? Kenapa bukan Atta Aruf? Kenapa bukan Al-Amru? Kenapa bukan Intahat? Kenapa bukan Yanha? Kan boleh, kan? Tapi kalau pilihannya ke yakhtaru itu apa yang Ibu pahami? Aduh, orang-orang muslim. Yahtaru, mahuwa anfau, linafsi, walinas. Walinas itu dan manusia. Iya. Linafsi, linafsi, walinas. Dan mereka, mahuwa anfau, linafsi. Linafsi bukan kadang-kadang. Bagus. Kadang-kadang manusia. Apa sih ini? Mulai error saya, Pak. Nggak bisa, Pak. Mulai error katanya. Mau dibantu siapa, Bu? Biar nggak berkelanjutan errornya. Siapa yang pintar siapa? Ibu kan punya teman tuh. Yang pintar siapa nih? Kita akan tahu ya, Ibu-Ibu sekalian, siapa yang pintar versi Ibu Tati nih sekarang. Siapa, Ibu Tati? Ibu Ratna lagi bawa mobil ya, Pak. Ibu Ratna bawa mobil, Bu? Oh, enggak, enggak, Bu. Enggak, katanya. Enggak. Bukan Ratna yang bawa mobil. Ya, coba deh, Bu Ratna. Ya, silakan, Bu Ratna. Setuju itu? Ya, setuju. Setuju, Bu Ratna, dengan pilihan Bu Tati? Setuju, Pak Guru. Ya, setuju. Nah, kita lihat nih sekarang. Bu Tati memilih berdasarkan ketidaktahuan. Bu Ratna, apakah juga mengatakan setuju karena tidak tahu atau karena tahu? Dan apakah sama hasilnya? Apa yang Ibu ketahui dari nomor tiga ini maknanya, jika demikian? Selain itu, memilih apa yang bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Iya, cocok ya? Cocok. Ibu hebat. Ibu kalah sama Bu Tati. Bu Ratna milih itu karena Ibu paham. Bu Tati, enggak paham aja. Bisa milih dengan cocok. Pantesan karir Bu Tati selama ini melejit terus. Feelingnya bagus. Feelingnya bagus. Untung ya. Seumpama itu ya, seumpama SDSB masih ada dan boleh, Bu Tati bakal banyak gitu. Cocok nomornya keluar. Apa jadinya yahtaru, Bu Tati, maknanya? Yahtaru. Orang-orang Muslim itu memilih. Iya, memilih. Ibu ada ide orang-orang Muslim karena Ibu memahami di situ jamaah atau karena memang senang aja bilang orang-orang Muslim? Al-Muslimun. Al-Muslimun. Orang Muslim, Pak. Oke, enggak pakai orang-orang ya? Enggak. Iya. Orang Muslim. Baik. Bu Ratna, anfa'u apa, Bu? Pemahaman Ibu? Iya, Pak Guru. Apa makna anfa'u? Manfa'at. Iya. Itu sifat apa bukan? Manfa'at, sifat. Iya. Itu di awali Hamzah ada yang Ibu ingat? Sifat kalau di awali Hamzah? Bermanfa'at. Kalau di awali Hamzah, sifat ada? Ibu ingat? Paling. Nah, begitu. Berarti anfa'u bermakna? Paling bermanfa'at. Nah, bagus. Apa, Bu Tati, anfa'u? Paling bermanfa'at. Iya. Oke, bagus. Nah, kita sampai ke Juru Kunci sekarang ya. Juru Kunci. Ini stok. Stok satu-satunya terakhir katanya. Bu Tati tadi nyari. Burian masih ada enggak? Silahkan, Burian. Jawaban yang tadi sudah diajukan. Ya. Hanah, Duru, Haflah, Atta'aru. Yang tadi, Ibu. Yang tadi sudah diajukan, Ibu. Iya, salah itu, Pak Guru. Enggak apa-apa. Salah juga enggak apa-apa. Karena kita belum bicara ini benar apa tidak. Tapi yang tadi yang Ibu sudah ajukan. Iya, iya, iya. Hal, Hal, Nah, Duru, Haflah, Al-Amru, Masa'al, Ya'um. Iya, bagus. Apa makna kalimat tersebut setelah ditambahkan kata Al-Amru? Al-Amru. Ini, Pak Guru. Enggak cocok. Enggak apa-apa. Kita ingin lihat di mana tidak cocoknya. Apakah kita akan dikit-kit-kit acara. Apakah kita akan dikit-kit kenalan acara. Baik, kalau gitu saya pandu ya, Bu. Supaya lebih terfokus ya. Saya pandu. Hal, apa maknanya? Apakah? Nah, Duru. Hadir. Kita akan menghadiri. Siapa yang hadir? Menghadiri. Siapa yang menghadiri? Kami. Dari mana diduga kami? Nah, nah, nah. Nah, itu penanda bahwa itu fiil apa kalau begitu? Mudore. Ada mana apa di tempe ore? Sedang. Sedang doang. Sedang, akan. Nah, kalau ini pertanyaan cocoknya mana? Sedang atau akan? Akan. Akan menghadiri. Oke, baik. Hafla apa? Acara ya, Pak Guru. Acara. Al-Amru. Al-Amru? Perintah. Perintah. Masa. Masa sore. Masa Al-Yawm. Pada sore hari. Iya, baik. Jadi, tidak terasa, terasa tidak cocok ya? Iya. Yang cocok apa kalau Al-Amru tidak? Atau Aruf. Jadi, apa maknanya kalau begitu? Dari awal ya, Pak Guru ya? Iya, silakan. Apakah kita akan menghadiri acara perkenalan ya, Pak Guru? Perkenalan pada sore hari ini? Iya, bagus. Mau dikonfirmasi oleh siapa, Ibu? Siapa ya? Bu Mimi boleh, Bu Mimi. Silakan, Bu Mimi. Bu Dian, minta ini reviewnya. Cocok apa tidak? Pilihan yang kedua. Apakah kita akan... Dibuka dulu mic-nya, Ibu. Biar kita bisa, kami bisa mendengarkan. Iya, iya. Datang kata Aruf. Bu Mimi apa Bu Dian tadi ya? Ini, Pak, ini bilangnya saya. Jadi, saya... Oh, Bu Dian ya? Bukan Bu Mimi ya? Bu Mimi. Sama dia menunjuk Bu Mimi. Kemudian Pak Erta menunjuk saya. Oh, iya. Iya, kemudian aja deh. Iya, silakan Bu Dian, Bu Dian. Iya, tak Aruf. Cocok. Cocok ya. Apa jadi maknanya, Ibu? Iya, apakah akan menghadiri upacara saling perkenalan sore hari? Iya, oke. Bagus. Bagus ya. Baik, Ibu-Ibu sekalian. Dengan demikian, tuntas sudah. Kita berlatih. Bukan hanya soal apa jawaban yang betul. Bukan hanya soal apa jawaban yang betul. Kalau begitu mah, nggak usah nanya Ibu-Ibu. Langsung kita kasih tahu. Seperti guru kita kan ada begitu. Dia yang baca soalnya. Dia yang kasih jawabannya. Dia yang diartikan. Ya, tapi kita ini kan kita belajar. Mengembangkan, meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Untuk memantapkan, kita lihat. Apa jawaban untuk masing-masing nomor. Yang pertama, Iyanha. Sama. Yang kedua, Intahad. Sama. Yang ketiga, Yakhtar. Sama. Kemudian yang keempat, sama dengan pilihan yang kedua. Baik. Dengan demikian, Ibu-Ibu sekalian. Maka berakhirlah kajian kita pada kesempatan hari ini. Kecuali kalau ada pertanyaan dulu sebelum kita sampai di sesi terakhir. Sudah cukup, Ibu-Ibu sekalian? Sudah. Baik. Terima kasih, Ibu-Ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya. Mudah-mudahan semua diberikan istiqomah untuk terus berusaha dan meningkatkan kemampuannya. Mari kita syukuri, Ibu-Ibu sekalian, kesempatan yang pelajaran kita yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Kita syukuri dengan hamdallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Amit ya, Ibu-Ibu sekalian.